Kalau Fresh Graduate yang pengen banget cepet dapet kerja, kalian harus perhatiin hal-hal ini supaya kalian cepet dapet keterima kerja. Pertama, kalian harus tentuin dulu nih tujuan karir kalian. Kalian ini pengen berkarir sebagai apa sih? Kalian ini tujuannya mau jadi apa sih? Setelah kalian tahu, kalian bisa persiapkan CV kalian nih, surat lamaran kalian juga nih, yang berkualitas. Yang ketiga, kalian harus aktif di sosmed manapun. Ya, terutama sekarang di LinkedIn. Kenapa? Karena disitu banyak ya memang platform untuk orang-orang profesional, orang-orang bekerja. Banyak juga HR-HR yang open recruitment langsung, dan ya kalian bisa cari aja, langsung di LinkedIn. Kenapa kalian harus aktif? Karena ketika si recruiter notice kalian, ya dia bakal lihat profile kalian, apakah memang cocok. Memang cocok, kalian bakal dihubungin langsung sama si HR-nya. Nah, bangun juga deh personal branding kalian di platform tersebut. Dimanapun sih sebenarnya nggak, cuma di LinkedIn aja. Terus yang keempat, kalian harus melakukan reset dulu nih terhadap perusahaan yang pengen kalian apply nantinya. Gimana sih budayanya di situ, gimana sih gajinya, gimana sih lingkungan kerjanya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi intinya kalian pahami benar-benar perusahaan yang pengen kalian apply. Terus yang kelima, kalian bisa ikut aktif aja nih, di workshop-workshop atau seminar-seminar, baik yang gratis maupun yang berbayar. Karena disitu kalian bakal dapet insight-insight, bakal dapet networking juga yang bisa berguna buat kalian ke depannya. Dan yang keenam, yang terakhir itu kalian harus selalu memantau platform-platform di tempat kalian cari kerja. Kalau kalian selalu aktif nge-mail-nge-mail, selalulah buka email kalian setiap saat. Kalau kalian dari platform tertentu, selalu refresh lah setiap saat. Karena ketika kalian miss, ya bisa aja disitu ada info bahwa kalian diundang untuk interview, atau ada info apapun, kalian jadi kelewatan momentum tersebut. Jadi terkesannya kalian gak niat cari kerja.